Mas MT mau berbagi nih Sebelum kalian Dateng ke Tukang servis AC Nah Kenapa AC di rumah Kalian Itu panas Itu belum tentu Preonnya habis Tapi ada beberapa Kemungkinan AC nya itu gak dingin Tapi seperti keluarannya kipas aja Nah Buat kalian perhatiin Jadi disini itu Ada suara Deng Kemudian diem Nah setelah itu bunyi lagi Berarti itu gak ngangkat Masalahnya apa Kau bisa gak ngangkat Maksudnya feonnya tidak mau bekerja dengan baik Itu kenapa Ada solusi nih dari mas MT Kita buka dulu Kita cek Jadi disini dia Dalam kondisi nyala Kalau sobat Bisa berhatiin Suaranya tuh dengung Kayak suara mesin cuci gitu Dengung Berhenti jeda lagi Tapi Untuk AC nya sendiri Itu tidak mau Maka disini Ada alat Yang harus Kita ganti Atau kita Perbaiki Namun Lebih mudahnya diganti aja Dan harganya ini murah juga Langsung saja kita Buka Untuk Ini ya Tapi jangan lupa Dimatikan dulu AC nya Karena Ada takut ada skrum nya Oke Langsung saja kita Buka Dalam nya ya Jadi Alat yang harus Kita ganti Nanti Saya tunjukin ke Teman teman semua Jadi Dibuka semua ini Baut bautnya Jadi biar Gampang Jadi Jangan langsung Panggil teknisi Jadi kita Kalau bisa Kediakan Sendiri Tapi Kalau memang Sobat Sudah ada Waktu Boleh Sobat Panggil Teknisi Jadi Memang Untuk Rayon itu Sendiri Itu Sangat Apa Namanya Jarang Sekali Rayon Habis Atau Rayon Rusak Itu Sangat Jarang Tapi Mungkin Ada Penyebab Penyebab Lain Kenapa Dingin Asyik Gak Dingin Itu Kita Harus Cari Penyebab Nah Kita Lihat Ini Disini Ada Alat Ini Nah Ini Kita Ratiin Jadi Alat Ini Yang Menyebabkan AC Itu Tidak Dingin Ini Ini Dia Jadi Yang Saya Bilang Adalah ini nah kita lihat bahwa alat ini itu posisinya sudah apa ya gembung gembung itu gak rata gitu jadi sini besar sini agak kecil nah kemungkinan besar yang menjadikan AC di rumah sobat semua itu tidak dingin nah ini salah satunya ini maka kita nanti belikan alat yang sama seperti ini ya kemudian kita lihat tipenya nah tipenya tuh yang ini 35 UF ini nah nanti kita langsung bawa ke toko AC atau elektronik nah disitu nanti langsung kita tanyakan cari seperti nah sebelum kalian cabut nah perhatiin dulu jadi dari kabel-kabel yang ada ini kalian perhatikan lalu kalian berikan tanda nah nanti biar kalian itu tidak salah gitu ya untuk yang warna merah ini ya ini sejajar dengan di sini ya dua-duanya kemudian yang ini dia sendiri nah ini tinggal kita cabut nah nanti beli baru langsung kita ganti atau kita beli ke toko elektronik mudah-mudahan dengan diganti alat ini itu langsung bisa kita coba dulu oke oke teman-teman semua ini tadi saya sudah ke toko elektronik ya beli ini beli kapasitor nah untuk jenis kapasitor karena ini kapasitor asli bawaan dari Toshiba sedangkan ini adalah kapasitor yang barusan kita beli nah jadi untuk modelnya lebih besar ini dibandingkan yang bawaan aslinya karena untuk mencari yang bawaan asli seperti ini tuh enggak gampang gitu ya namun ini sama yang perlu kita perhatikan adalah kodenya ya di sini kode ini ini harus sama ya kapasitas kapasitornya ini dengan yang lama ya bodohnya ini ini harus samanya yang penting ini nah ada pun model untuk tipe tipe masuknya colokan skrum ke arah sini nah ini kalau yang tipe baru banyak banget sedangkan yang lama itu hanya empat nah ternyata setelah saya tanyakan dan kebetulan di toko elektronik tadi itu ada tukang servis AC nah sekalian saya tanya disitu jadi gini sob kalian tuh jangan apa namanya gampang-gampang panggil teknisi tapi kita harus belajar namun semuanya itu harus disertai dengan keberanian ya kita tidak salahnya untuk mencoba hal-hal yang sekecil ini karena kalau kalian manggil teknisi untuk memasang ini wah tentu kalian bisa mengeluarkan biaya yang segini nih atau kalian bisa sampai kena biaya segini nah jadi untuk mengantisipasi itu nah kita harus berani sendiri untuk mengerjakannya oke selanjutnya langsung saja kita pasang ke sini ya kita pasang kembalikan seperti semula lantas nanti kita cek apakah AC kita itu dingin seperti yang kita harapkan berarti kalau memang kondisi AC kita itu normal dingin seperti semula berarti hanya ini yang diperlukan untuk di jantung oke langsung saja kita pasang ini harus sejajar ya di sini sini ini kita pasang sini terserah ya bebas gimana aja oke langsung kita klaim karena ini sepertinya klaimnya juga tidak muat ya karena memang ya ininya posisinya juga lebih besar gitu ya sepertinya tidak muat jadi kalau memang tidak muat seperti ini nanti kita ikut menggunakan kabel test saja teman-teman karena ini sudah terpasang maka kita langsung cek nyalakan AC ternyata berhasil sob ternyata dengan diganti alat yang seperti itu atau kapasitor ya kapasitor yang sangat simpel ternyata AC saya ini tidak bermasalah di freon ataupun yang lain terbukti ini lebih dingin sekali jadi normal Oke sob berarti berhasil ya gimana yang saya bilang tadi jadi karena memang klaimnya itu tidak bisa kita pakaikan kabel test kita ikat menggunakan kabel test saja selamat menikmati kita menggunakan kabel seperti ini juga sudah cukup langsung kita pasang kembali seperti semula terima kasih terima kasih selamat menikmati terbukti berhasil apa yang kita lakukan kali ini semoga video kali ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih